Dan kembali di Metro Siang, Pemirsa Menyusul telah ditetapkannya 9 anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Oleh Presiden Jokowi, Komisi 3 DPR RI menyatakan tidak ada masalah dengan nama-nama tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman menyatakan 9 nama yang telah ditetapkan sebagai anggota pansel Capim KPK periode 2024-2029 tidak ada yang bermasalah. Meski ke-9 nama tersebut pernah memiliki latar belakang bekerja di pemerintahan, ia mengatakan yakin pansel KPK bisa bekerja dengan baik. Komisi 3 DPR RI juga siap menjalani serangkaian fit and propertas untuk panitia pansel KPK. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo telah menetapkan 9 anggota pansel Capim KPK, yaitu Muhammad Yusuf Ateh selaku kepala BPKP sebagai ketua, kemudian Arief Satria rektor IPB. Sebagai Wakil Ketua, kemudian ada 7 orang yang tergabung dalam anggota yakni Ivan Yustiavandana, Nawal Neli, Ahmad Erani Yustika, Ambek Paramarta, Elwi Daniel, Reski Sriwibowo, dan juga Taufik Rahman. Pada prinsipnya kami tidak ada masalah dengan 9 orang pansel, panitia seleksi KPK yang sudah ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi. Di Komisi 3 kami siap menanti hasil kerja pansel soal nama-nama yang akan menjalani fit and propertas di Komisi 3. Kalau lihat dari komposisinya, yang jelas dari 9 nama tersebut tidak ada satupun yang bermasalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.